Kepala Kampung Gunung Tapa Induk Atas dilaporkan puluhan warga ke Kejati Lampung terkait dugaan penipuan perona dan korupsi dana desa. Sapa Rudin, perwakilan warga, menyebutkan kurang lebih sebanyak 26 warga Gunung Tapa Induk yang telah membayar 2,5 juta hingga 3 juta agar bisa membuat sertifikat tanah. Namun, hingga 2 tahun sertifikat tersebut tidak kunjung jadi. Dan lucunya lagi, setelah masyarakat memberikan sejumlah uang saat diminta kuitansi, Kepala Kampung ini enggan memberikan. Selain diduga menyalahgunakan perona, Kepala Kampung tersebut diduga telah menyelewengkan dana desa tahun 2015, kurang lebih sebesar 1 miliar rupiah. Dana desa tersebut diperuntukkan untuk pembangunan jalan yang memang belum pernah dibangun. Namun faktanya, jalan terkesan sejadi-jadinya. Bahkan bisa dikatakan jalan tersebut masih tidak layak. Zainuddin melaporkan untuk Lampos TV.